14 orang korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait jual beli kinjal, saat ini masih tertahan di rumah sakit di luar negeri. Hal ini disampaikan Menko Polka Mahfud MD di Jakarta. Pemerintah dalam satu bulan terakhir telah menangkap 698 orang pelaku TPPO di berbagai daerah di Indonesia. Sebanyak 698 orang telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Menurut Menko Polhuka Mahfud MD, penangkapan tersebut dilakukan dalam kurun satu bulan terakhir di berbagai wilayah di Indonesia. Selain itu, sebanyak 1.943 korban TPPO berhasil diselamatkan. Ada beragam jenis kejahatan yang ditimpakan pada para korban TPPO, diantaranya online skamer untuk judi, prostitusi, pekerja kasar di kapal, pembantu matalah yang tidak digaji dan disiksa, hingga ditipu untuk menjual kinjal di luar negeri. Yang terakhir jenis kejahatannya itu perdagangan organ tubuh ya. Ini di Bekasi, di Bekasi itu perdagangan organ tubuh. Coba sekarang orang dikirim ke luar negeri di ginjalnya dijual, ditampung di berbagai rumah sakit dan tidak mendapat perawatan yang memadai juga. Sehingga masih saya dapat info tadi dari Polri, itu di suatu negara ada 14 orang masih tertahan di rumah sakit. Para korban TPPO yang menjual ginjal ini tertipu. Awalnya mereka dijanjikan bekerja di restoran, namun kenyataannya diminta untuk menjual ginjal. Don Vito Samarta melaporkan dari Jakarta.